Kami sampaikan kepada Ibunda Haji Husqoh atas sambutan serta laporan keuangan harita Berlanjut kepada sambutan selanjutnya, sambutan ini sekaligus untayan hikmah yang akan disampaikan oleh Ayahanda Al-Ustadz Dr. Randes Haji Mas Nur M.M. Kepada beliau kami bersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Lahul ni'matu walahul faddu walahul mulku Walahul sanakul hasanu Salawatullahi al-barirrahim Walmalaiikatil muqorrabin Ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa maulana muhammadi Tuhal amin Wa ala alihi wa ashabi tayibin al-tahirin Allahumma la sahla illa ma ja'al tahu sahla Wa antaya hayu ya tayum Taja'alul hazna idha syikta sahla Dan sama kita hormati dan kita memuliakan Sohibul baik Kanda Huzqoh beserta anak mantu Sama kita hormati para orang-orang tua kita Bapak Haji dan Sukihate beserta istri Kita doakan semoga sehat panjang umur Amin Banyak umit Digampangin semua urusannya Amin Ya Allah Amin Dari kan panjang umur dong Agar ribu itu lah kurang enak Berang dua kita Komuh Haji Asyari Sabunit Yaik Dan Dari kubu Arti Badai Buraya Sudara Unerza Ustaz Jai, Turi bersama istri benda rahmatih ya disukur istrinya aja yang ada pojok semuanya Muhammad dari Bandung setaja di Is Salsabilah di MC kita yang ganteng ini Muhammad Ali Maksud kita doain biar sukses semuanya Bang Ustaz Nasro juga ya mojok aja saya kayak rupa Alhamdulillah kita sangat bergembira di hari ini kena walaupun jauh yang hadir banyak nah ini juga membuat girang orang-orang tua kita yang pada meninggal kita tuh saya menganalisa terus menganalisa terus baik Al-Quran maupun hadis maupun kehidupan manusia ya Quran hadis kehidupan manusia kita analisa kita asalnya dari mana ya kita duduknya di alam arwah setelah alam arwah masuklah kita ke alam rahim setelah alam rahim masuk kita ke alam dunia habis alam dunia masuk kita ke alam kubur setelah alam kubur baru kita alam akhirat dari alam arwah berarti kita kumpul roh-roh kita dulu di hadapan Allah subhanahu jadi al-arwahu junudun mujannada kita dulu pada berbaris tarif roh kita ya kemudian dicombot sama Allah oh ini taruh di selong-selongnya ini yang didarik masuk ke dalamnya ya ke dalam tubuh yang didarik ini nah nah setelah masuk disini menjalani kehidupan berapa kontraknya kepada Allah ya berapa kontraknya kepada Allah sekian tahun ternyata setelah kita analisa ya alhamdulillah ini banyak yang pada dapat bonus Pak Yiyasuki kalau ngukur umur Nabi hanya 63 ini bonusnya 70 ya lebih dari 63 ini 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 dari Alhamdulillah ya jadi setelah roh itu keluar dari tubuh nah kita disebut mati kalau masih ada roh kita disebut roh mati hidup hidup nah kalau roh sudah keluar berarti roh ini kagak mati dia kembali kepada Allah ya makanya kalau ada orang meninggal ah orang ini yang mana-mana masih disitu ya ketika kita mandi di jenazah itu terasa ya bagi orang yang pilihnya kuat saya pernah ikut memandikan pari suami Yanti saya ikut memandikan jenazah almarhum kandah Haji Raju kita usap-usap kepalanya ternyata setelah ini kan kita masih belajar ya saya pelajar ini ternyata memang roh itu sepertinya ya kagak pergi gitu ada berarti kan roh kita nih roh orang tua kita ada setelah sekian tahun roh itu kembali yang baik-baik kepada Allah yang kagak baik masuk ke alam siksa nah itulah yang dimaksud ayat suci Al-Quran wa yastabshiruna biladina lam yalhaqubihim Allahofun alaihim wa lahum ya jadi pada jiran orang-orang kita makanya disini dikosongin yang belum terdaftar namanya nah nanti bisa nyusul nah ini kena taat kita kepada orang tua bagaimana gak mau berkah berkah nah itu kita bacain terus pakai hati nah seneng banget saya manji di suki gak milih siapa-siapa ke tempat siapa-siapa ya ada yang meninggal saya lihat ikut hadir ya di acara pertemuan dimana-mana ikut hadir nah ini mungkin salah satu keberkahannya panjang umur ini kita gak tau orang panjang umur kan nah begitu makanya hidup ini harus kita senangin senangin dengan ibadah bahkan dulu ada nyanyian di sini senang misalkan di mana mana aku senang yang senangin itu bukan diri kita tapi hati kita kenapa hati kita kenapa hati kita nah kalau orang gambaran pengen senang hidup hatinya senangin dulu nah nyenangin hati bukan harus berpoyak-poyak berhiburan nih kita isi dengan zikir kepada Allah coba pegangin hati senang nih bacalah ilaha taruh di atas kepala laknya ini tampaknya api turunin ke bawah dari tetek dua jari ke bawah sini ilaha 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 dari tetek dua jari sehingga kiri ilaha 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 insyaallah itu hati kita baru senang terus karena kita isi kalimat hati ini dengan ilaha 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 kita bisa jadi lafad Allah 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 kita buang tinggal lafad hu 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 Allah hu Allah atau lafad Allah yang bertuliskan alif lam lam ha alif nya kita buang lilahi alquran lilahi ma'ah biasa ma'ati 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 m'ati m'ati Jadi milik Allah itu semuanya Apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Itu dilahir Milik Allah Berarti kan yang di langit di bumi termasuk kita punya Allah Kita milik Allah Yang di langit di bumi Alam kan ini milik Allah Apa yang disebut alam? Masih Allah Selain Allah itu alam Berarti kita milik Allah Kita alam Kalau memang kita alam Siapa yang menciptakan alam? Alam itu Allah Siapa Allah sebutannya dalam bahasa alam? Al-kholik Kholik menciptakan makhluk Ini kita makhluk Maka makhluk harus ditunduk kepada kholik Ketika kita tunduk kepada kholik Dengan cara beribadah kepada Allah Maka akan dibukakan oleh Allah Untuk keberkahan dari langit dan bumi Sebab lahu makhluk Jadi Allah itu punya kunci langit dan kunci bumi Bagaimana cara kita membukakan kunci langit dan kunci bumi? Padahal sudah pekerjaan kita sehari-hari Jadi syurga dan kenikmatannya Itu sa'adun kebahagiaan Bagi siapa? Liman yusali Waiyusali Bari-bari Bagi orang yang baca salawat dan salam kepada Nabi Berarti Kalau kita baca salawat dan salam kepada Nabi Maka akan dibukakan pintu keberlahan langit dan kunci Banyak baca salawat kepada Nabi kita Muhammad Jangan kita melihat di saudara kita Orang tua kita yang sekarang pada berhasil Begitu aja Tapi kerjanya dulu gimana? Dulu kan bahasanya ada nyanyian Itu lagi Di sini Senang Berakit-berakit dahulu Berenang-berenang ketepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang Jangan lihat sekarang kita senangnya Tapi sebelum sekarang Apa mereka senang? Enggak Enggak Ini juga Kita menjelit-cerita Nah kita juga Iya Dulu gue begini-begini Nah di Dari Kalau menjelit cerita Dan gue begini-begini Nah sekarang kan rumahnya Dia udah kayak istana Wauh Wauh Tapi tanggungnya rumah di Dari Itu Wauh Itu gak apa-apa itu Harusnya bagusan masjid Daripada rumahnya Kan bagusan rumahnya Wauh Wauh Masjid Ayo aku senang Jadi Di sholat aja Tahian akhir Tetap hati Yang dicecer Yang kolibar buluh Yang kolibar buluh Satu yang kolak batik Kolak balik hati Sabit kolbi Adalah binik Jadi agama kita Supaya kita Kuatkan Kita meninggal Dalam Keadaan Isra Ya Jangan nyamkannya Sekarang ini Orang tua kita Jangan Karena rohnya masih itu Masih hadir Kalau dibacanya Orang dipanggil Hadir Makanya jangan Sembarang Menyebut Menghadirkan Orang-orang Yang kita betul gak kenal Kita menghadirkan Rung-ruh Kita nyambat Nyambat Mereka dateng Mereka dateng Si A Si A B Desebut Ya Coba kalau orang Pulau Urbang Kalau MC-nya Sampai kemana-mana Mesir Desebut Kemana Desebut Wali Sembilan Ya Mungkin dari Nah itu kalau Gak kuat Gak bisa bertanggung jawabannya Kalau kita Kita rikas aja Udah Ibadallah Rijalallah Adi Jadi kita tutup Tawasul itu Menyebut Orang-orang Yang udah pada Menyindah Apatagi Keluarga kita Orang yang kita Gak kenal Itu Kesambatan Sampai Wali-wali Waya Waya Anjab Waya Sadat Waya Akbab Wa Antum Ya Ulil Albab Ta'alau Tuhan Suruh Datang ke saya Tolonglah saya Tolonglah Itu Wali-wali Yang kita Gak kenal Itu Wali-wali Wali-wali Anjab Para Sayyid-sayyid Para Kekasih-kekasih Allah Kita Sambat Kita Panggil Mereka Mereka Kita Gak kenal Tapi Orang tua Kita Yang Kita Tahu Yang Melahirkan Kita Yang Membesarkan Kita Yang Mendidik Kita Kita Kau pernah Bacain Pateha Bagaimana Kita Mau berkah Pengen Berkah Muda Seputin Iya Gak Tidak Hanya Di Arisan Ya Kenal Waktu Kita Banyak Sehari Semalam Jumlahnya 24 Jum Dibagi Tiga Koleh Imam Godzari 8 Jum Yang Pertama Kita Untuk Kerja Orang Kerja Dari Jum 8 Jum 4 Jum 5 Udah Pas Ya 8 Jum Yang Kedua Buat Istirahat Kita Tidur Di Malam Hari Kita Bisa Tidur Mulai Jum 8 Atau Jum 9 Bangun Subuh Hitungannya Udah 8 Jum 8 Jum Lagi Kita Buat Ibadah Jadi 8 Jum Buat Kerja 8 Jum Buat Istirahat 8 Jum Buat Ibadah Ibadah Kita 8 Jum Coba Kita Kita Sembah Yang Johor Berapa Jum 10 Menit 10 Menit 10 Kali 5 Baru 50 Menit Berapa Nggak Sampai 1 Jam 7 Jam 10 Menit Itu Kita Kemana Masa Nyebutin Buat Bapaknya Aja Kagak Sempet Al-Fatihah Al-Makum Ayah Anda Mendinggal Yang Sehat Yang Allah Berikan Keberkahan Kesehatan Banyak Duitnya Kalau Banyak Dibagi 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 Juga Iya Kan Begitu Jadi Itu Sempet Doa Itu Tahlil Lailah Allah Kayak doa Tadi Tuh Muka Dima Ya Si Ganteng Tidak 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 Dari Ya Kemal Ya Kayak dulu Naji Maji Toi Masih Al-Kalam Walladzul Mrakab Al-Mufid Yubil Wati Wa Aksam Salah Satu Is Wa Fiklin Wah Harpun Ja Alimak Nantal Is Mu Yur Al-Mufid Wati Wati Wini Waduk Lil Alif Wallam Wah Ruf Fil Hoki Wah Yamin Wah Ilar Wah An Wah War Rupa Walka Wal Itu Kenapa Itu Kenapa Memang Udah Tertanam Doa Itu Di Hati Kalau Orang Tua Saya Nasehatin Coba Bangun Tengah Malam Baca Alam Ashram Lima Kali Doa Itu Anak Yuk Ubun Ubun Ya Anak Itu Terdibu Di Nanti Juga Dia Apain Sendiri Dengan Petunjung Tunggu Biar Tidur Nah Dia Dia Percanda Percanda Maksud Petunjuk Doan Dari Bapain Doa Itu Silah Senjata Orang Mumin Itu Adalah Doa Terus Jangan Gosen Doain Anak Apalagi Sayyidina Umar Di Perintah Aman Nabi Coba Kamu Minta Doa Kepada Seorang Pengembala Kami Yang Bernama Wais Al Kormi Hebat Sayyidina Umar Siapa Khodipah Ya Nggak Jangan Mengikuti Mak Isya Rumah Orang Muslimat Jangan Ngikutin Hopi Pak Prabowo Dikata Kayak Abu Bakar Eh Dikiran Kayak Sadina Ali Itu Matis Ya Beda Kita Ya Alhamdulillah Ada Ada Sedara Kita Muslimat Yang Mimpin Dan Dan Lid Ya Kalau Yang Gitu Jangan Diputin Masa Pranggomo Kayak Abu Bakar Itu Itu Wais Al Korni Wais Al Korni Pengumbala Kambing Sedangkan Kholipah Umar Bin Khoto Adalah Pejabat Pejabat Minta doa Pada Pengumbala Kambing Apa Rahasianya Ternyata Wais Al Korni Itu Orang Yang Saat Beribadah Dan Hormat Sayang Kepada Ibunya Hebat Bang Ibunya Kemana Mana Ya Ibunya Pengen Berangkat Haji Tapi Duit Tidak Punya Ya Orang Tidak Ada Setiap hari Pelatihan Gendong Kambing Ke Gunung Rumahnya Di Atas Turun Tidak Naik Lagi Dengan Harapan Kalau Nanti Pada Musim Haji Ibu Nih Angkat Gendong Kalau Orang Yaman Haji Banyak Juga Dulu Yang Angkaki Kena Enggak Seperti Sekarang Sudah Banyak Kendaraan Itu Hebat Wais Al-Kornik Ya Gendong Sampai Saya Dinomar Setiap Pasukan Yang Datang Dari Yaman Itu Nanyain Mana Si Orang Yang Namanya Wais Al-Kornik Tanyain Semua Kapila Tanyain Romulang Hebat Bapak Wais Al-Kornik Kita Juga Begitu Juga Pengen Doa Kita Dikabulin Oleh Allah Walaupun Ibu Bapak Kita Insya'Allah Doa Kita Akan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Jangan Bosen Bosen Ya Jangan Bosen Bosen Kita Doain Bapak Nyak Kita Ya Suami Kita Orang Terdekat Kita Jangan Bosen Bosen Insya'Allah Doa Kita Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Dilindungi Dibeli Keberkahan Dicukupkan Hidup Kita Amin Saya Semang Makan Sudah Sudah Pada Pakai Single Pada Motor Gira ек Kenapa Berkah Kalau Sudara kaya Kita Doain Kita Juga Berkah Terima Kasih Mas Makasih Mas 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 Sek 360 Mas lihat entrance B homework Maric вид tinggi si Mas Sudah ya Mas Sudah kita masih memberikan santunan satu juta ya kalau kurang dana kita sama-sama aja ya silahkan ada bendaharanya ada panitianya gua ada duit nih kirimin silahkan nggak apa-apa robot Sudara kita ada wiwi itu kalau pengen berkah ini kan ketuanya dulu abe Haji Raju enggak anaknya terusin gitu pada niput tuh setuju coba dibilang itu Siti dibesikin kenapa nah dulu kan abe itu ya rajin banyak kenapa berkah jangan dilihat udah adanya rajin bersilatur rami rajin arisan dia coba lihat kehidupannya tidak membuat cacat di masyarakat itu yang menyebabkan kita berkah ini semuanya yang kita lihat ini udah pada bagus-bagus tinggal kita molesnya aja kita berdoa kepada Allah subhanahuwata'ala pemilu kita aman ini tuh kalau nggak aman kita juga nyobrol semuanya masing-masing kita mintanya aman menjadi mendapatkan pemimpin yang amanat kita juga yang repot repot kerja susah lapangan kerjaan ketutup 3 kali mendapat kerjaan kita perebutan mulu gimana kita rebutan kerja nah gitu kantor 24 jam gojek kenebutan ya mau kita nggak bisa aplikasi apa nggak ketinggalan sama kawan kita nggak ketinggalan juga saya bersyukur banget nih ya eh siapa namanya pokok nah aja udah selesai ya udah selesai kuliah di Dubai nah ini ya ini di Dubai udah selesai Alhamdulillah syukur-syukur bisa balik lagi ke sana jadi dosen yang lainnya ini secara management saya melihat semua orang kan bercakap-cakap manajemennya ada yang di Adira motor kan aplikasinya berpada hebat-hebat berarti kalau kita punya usaha kita nggak pakai orang lain iya pakai saudara-saudara kita yang penting kan harus bener kan manajemennya kita jatuh karena manajemennya salah ya yang klasik itu kan kita co-op itu ya planning organizing up to inti controlling nah ini bagian itu planning kita punya rencana kita mau ngapain maksudnya kita kena penutupan planning itu rencana hidup kita rencananya mau ngapain sih hidupnya apa kita setelah lahir habis lahir building begitu aja kamu biar gak punya rencana ya nggak punya rencana penduduk organisasi organisasi dalam rumah tangga nih bisa terjadi ada suami ada istri ada anak begitu ya suami ha nah nggak lanjutin namanya gue ada iya aku tweeting pengaksanaannya rumah tangga kita gimana sih udah kayak gitu ya Baru ada controlling Kita kontrol Secara baik Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Dan api yang panjang umur Rajin doain ibu bapaknya Kalau dilupain ini Ibu bapaknya ya Allah Itu pada dikasih harga dari mana Nah pohonnya dari mana Sekarang saya tanya Siapa yang Beli tanah siapa yang beli Yang kita tempatin Kan kan beli semua Kita jadi punya ruang lagi ya Tanah siapa yang di rumah Nah iya Kita tempatin rumah dari mana Dari orang tua Masa Jangan sekarang jadi pengusaha Punya tempat disini Awalnya dari mana Orang tua Ini punya tanah orang tua ini gue jual Asalnya dari mana Orang tua ini juga Jangan berit Berjaya Patehan Dua orang Kalau perlu jangan sekaligus Begitu Waktu Tiang waktu Menjelang kuasa ini Menjelang kuasa Terkali banyak kesalahan-kesalahan Dari saya Dan istri Ketua keluarga Semua Kita berdoa Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Dan Habi yang panjang 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Yakni pembacaan doa penutu yang akan dipimpin oleh Hongkong Haji Asyari Sabeni Kemadanya kami persilahkan Amin Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton